Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi terdampak gempa di Lumajang dan Kabupaten Malang untuk memberikan bantuan pemerintah bagi para korban. Risma juga meminta warga untuk sementara tetap berada di pengungsian karena khawatir terjadi gempa susulan pasca gempa besar 6,1 Magnitudo. Menteri Sosial Tri Risma hari ini didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajirah Effendi, meninjau lokasi korban gempa di wilayah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Risma menyatakan pemerintah telah mendirikan tenda pengungsian dan dapur umum untuk menyediakan kebutuhan logistik bagi para korban bencana. Ia menyatakan jumlah warga yang mengungsi di Lumajang dan Malang diperkirakan sebanyak 428 kepala keluarga. Ia juga berharap warga untuk sementara tetap berada di tempat pengungsian hingga ada keputusan aman dari BMKG. Pemkondisian pengungsi dan untuk makanan kita sudah drop. Tadi dua truk di Kabupaten Malang dan kemarin satu truk di Kabupaten Lumajang. Saat ini kita sedang menyiapkan, tadi juga diperintahkan oleh Bapak Menteri Ko untuk mereka mengungsi kita siapkan lokasi untuk pengungsian seperti yang di Lumajang.